Halo, selamat datang kembali di channel Dunia Jepangku Channel yang memberikan informasi tentang Indonesia yang diberitakan oleh media Jepang Di video kali ini, admin akan memberikan informasi singkat mengenai Tomo Salah satu member dari channel Nihongo Mantapu Yang memperkenalkan Indonesia di salah satu acara TV Jepang Sebelum masuk ke informasinya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Dunia Jepangku Agar kalian selalu mendapat beragam informasi dari kami Dan juga admin ucapin banyak terima kasih yang sudah mendukung channel ini lewat situs traktir kami Berawal dari sebuah acara TV Jepang, Anatono Koneno Okagadesu yang tayang pada 4 Desember 2021 Yang menayangkan tentang koneksi-koneksi orang hebat yang dimiliki oleh orang yang sedang berjalan di publik Dan kebetulan kali ini, Tomo, salah satu warga Jepang dan member dari channel Nihongo Mantapu Dihampiri dan ditanya tentang koneksinya Tomo pun kemudian mengatakan sekarang dia seorang YouTuber yang membuat konten untuk orang Indonesia Dia pun menunjukkan channel Nihongo Mantapu Dan mengatakan dia adalah salah satu member dan leadernya adalah orang Indonesia Saat Tomo mengatakan jumlah subscribernya Para artis Jepang pun terkejut mendengar banyaknya jumlah subscriber Yang saat itu mencapai 7,5 juta orang Para artis atau talent acara ini ada Micopa, Daigo, dan Yoshimura Selanjutnya Tomo pun mengatakan dikarenakan dia sering berinteraksi dengan orang Indonesia Dia pun juga memiliki kone atau kenalan orang hebat Para NC pun mengira-ngira mungkin itu adalah Dewi Hujin Dan ternyata kenalan Tomo adalah seorang duta besar Indonesia untuk Jepang Para MC acara dan staff pun terkejut mendengar hal itu Lalu kemudian Tomo berangkat ke kantor Dubes RI bersama komedian Nishi Kigoi Sebagai reporter langsung untuk segmen kone dari Tomo Saat bertemu dengan duta besar RI Bapak Heri Ahmadi Komedian dan MC acara ini terkesima dengan sosok beliau Yang terlihat sangat berwibawa Dijelaskan oleh acara ini Bapak Heri Ahmadi Pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari tahun 1999 sampai 2014 Dan juga pernah menyerahkan langsung surat kepercayaan atau letter of credentials Kepada Kaisar Jepang Naruhito Sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Jepang Bapak Heri Ahmadi juga sangat rendah hati dengan mempersilahkan komedian Jepang ini Untuk mencoba duduk di kursi pribadinya Kursi seorang duta besar Bahkan sampai mengajak mereka untuk berkunjung ke kediamannya di rumah jabatan Dubes RI Saat di rumah jabatan Bapak Heri Ahmadi memperlihatkan isi rumah yang mewah itu Juga memperlihatkan pakaian dengan motif khas Indonesia Yang dikenakan langsung oleh istri beliau Serta menyambut tamu dengan menampilkan tarian tradisional Indonesia Yaitu tari gambyong Bersama dengan alat musik gamelannya Tidak sampai di situ saja Bapak Heri Ahmadi juga mengajak untuk makan siang bersama dengan menu nasi tumpeng Nah demikianlah informasi singkat mengenai Tomo yang memperkenalkan Indonesia di TV Jepang Semoga informasi ini bermanfaat dan menghibur kalian semua Sampai jumpa di video berikutnya Jaa Mata Terima kasih